Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobat, jumpa lagi di channel Kak Yok Bagaimana kebarannya kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja tentunya ya Oke, jadi pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial Bagaimana caranya melakukan sebuah withdraw atau penarikan dana pada platform TokoKripto Oke sobat, bagaimana untuk langkah-langkahnya? Dan buat kalian disini yang baru bergabung di channel Kak Yok Jangan lupa kalian klik tombol subscribe ya Dan jangan lupa juga kalian hidupkan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan jika saya upload video terbaru di channel ini Oke sobat, tidak usah berlama-lama lagi Dan sekarang mari langsung saja kita simak ke tutorialnya Sebelumnya, kita putar intronya dulu ya Oke sobat, kita lanjut Oke, jadi disini sebelumnya saya ucapkan mohon maaf terlebih dahulu kepada kalian sob ya Dikarenakan disini saya mau recordingnya tidak menggunakan aplikasi perekam layar Karena jika saya recording menggunakan aplikasi perekam layar Pada platform TokoKripto itu biasanya ada sesi yang tidak kerekam sob ya Jadi dia tuh kayak ada yang kesensor gitu sob ya Nggak semuanya kerekam gitu Nah jadi nanti daripada kalian bingung ya Ada sesuatu yang nggak lengkap Jadi saya langsung aja rekam menggunakan kamera HP sob ya Nggak apa-apa ya Walaupun tampilannya agak jauh Yang penting kalian paham bagaimana untuk langkah-langkahnya ya Oke, kita lanjut Nah jadi pada bagian menu branda seperti ini Silahkan kalian pilih pada bagian menu dompet ya Nah pada bagian ini Pastikan kalian sudah memiliki nilai pada saldo BIDR kalian ini Karena saldo BIDR inilah yang akan kita tarik ke dalam rekening bank kita Oke, kita pilih ya saldo BIDR-nya Lalu kita pilih penarikan Nah buat kalian yang masih kosong seperti ini ya Yang masih kosong belum ada daftar alamat rekeningnya Bisa kalian pilih pada bagian tambah akun Nah disini silahkan kalian pilih untuk bank tujuan kalian ya Kalau misalkan kalian pakai bank BRI Ya silahkan kalian pilih yang BRI Terus kalau misalkan kalian pakai bank BCA Ya silahkan kalian pilih yang bank BCA Nah terus bawahnya ada nomor rekening Silahkan kalian isi nomor rekening kalian ya Ingat jangan sampai salah Oke setelah kalian isi silahkan kalian pilih pada bagian tambah Nanti dia akan terdaftar seperti ini sob ya Untuk nomor rekeningnya sekian Terus untuk apa namanya Nama banknya itu sekian Oke selanjutnya kita pilih ya untuk rekening tujuannya Terus kita pilih lanjut Nah di pojok kanan atas ini ada total keseluruhan dari nilai saldo BIDR kita ya Oke jadi disini ada 4.814.000an sob ya Oke jadi disini rencananya saya akan menarik semua saldo yang ada di saldo BIDR saya ini ya Nah buat kalian disini yang ingin menarik sebuah dana atau melakukan sebuah withdraw Sesuai dengan keinginan kalian silahkan kalian tulis pada bagian sini ya Kalau misalkan nih kalian mau menarik 2 juta Yaudah kalian tulis aja ya 2 juta ya Nah kalau misalkan kalian mau menarik 1 juta silahkan kalian tulis 1 juta ya Nah disini saya akan menarik yaitu 4.814.000an sob ya Ini saya bulatkan aja nominalnya 4.814.000an Oke Nah Terus di bawahnya ini ada sebuah informasi lagi sob ya Seperti nama bank ya Terus ada nomor rekening kita Nah di bawahnya lagi ada informasi untuk batas penarikan harian Ya jadi untuk batas penarikan hariannya itu adalah 250 juta rupiah sob ya Nah terus di bagian yang paling bawah ini ada biaya penarikan sob ya Jadi disini kita dikenakan sebuah biaya admin ya Biaya penarikan itu adalah 5.500 ya Nah jadi nantinya untuk total saldo yang akan kita dapatkan Itu adalah 4.808.000 sob ya 4.808.500 ya 4.800.000an lah intinya Ya Nah jadi disini nanti saldo yang akan masuk ke dalam rekening bank kalian itu adalah Yang total penarikan ini ya Karena tadi kita kena potongan yang ini sob ya 5.500 Oke selanjutnya kita pilih lanjut Nah disini ada sebuah konfirmasi sob ya Untuk penarikan silahkan kalian cek lagi ya Untuk nomor rekening itu berapa Dan untuk jumlah penarikannya itu berapa Ya Jika sudah oke ya sudah tepat Silahkan kalian pilih konfirmasi Nah disini Ada sebuah verifikasi lagi sob ya Masukkan kode verifikasi email Jadi disini kita diperlukan yang namanya untuk verifikasi sob ya Yaitu dua opsi ya Menggunakan email dan juga SMS ya Nah jadi disini silahkan Apa namanya Kita pilih kirim kode Dan kita pilih juga kirim kode ya Yang via email dan juga via SMS Dan selanjutnya kita cek pada email dan nomor handphone kita masing-masing ya Untuk kodenya ini Sebentar Saya cek dulu kodenya Oke Jadi setelah kalian dapatkan ya Untuk kode verifikasinya Seperti verifikasi email Dan juga verifikasi SMS Selanjutnya silahkan kalian klik kirim ya Oke Ini sebelumnya saya akan tes ya Kepada kalian sob Untuk waktu berapa cepatkah Saldonya ini ya Masuk ke dalam rekening bank kita Ya Ini jam 4 pas sob ya Ini ya Jam 16 lewat 00 Ya Oke Kita klik kirim langsung aja sob ya Permintaan penarikan dikirim ya Jumlah 4.808.500 ya Untuk apa namanya Apa ini Rekening banknya ya Iban ini adalah Apa namanya Nomor rekening kita Ya Kita bisa klik riwayat ya Nah Untuk riwayatnya Kita pilih pada tab IDR ya Terus penarikan Oke Sudah dilakukan sob ya Sudah dilakukan Tapi dia belum berhasil Ya Nanti kalau udah berhasil Dia akan Ada Infonya seperti ini sob ya Itu berhasil Coba kita reload sob ya Oke Sedang dilakukan Tadi kita mulai jam 4.00 sob ya Jam 16 lewat 00 Oke Sudah berhasil sob ya 4.814.000 rupiah Coba kita cek ya Pada Apa namanya Mutasi rekening bank kita Sebentar Saya cek dulu Oke Sudah masuk sob ya Nah ini dia Nah ini dia Tanggal 2 Oktober ya 2021 Jam 4 lewat 5 menit Ya Jadi Prosesnya ini Sekitaran 5 menitan sob ya Tadi ya Kita akan mulai jam 4 ya Jam 16 lewat 00 Dan sekarang sudah jam 16 lewat 5 menit ya Jadi prosesnya itu Sekitaran 5 menit ya 5 menit masuk ke Rekening bank kita 4.808.000 rupiah Oke sobat Bagaimana Cukup mudah sekali kan Bagaimana caranya Untuk melakukan Sebuah withdraw Atau penarikan saldo Di platform Toko Crypto Nah Buat kalian disini Yang ingin Mendaftar Toko Crypto Bisa kalian klik saja Link tautan Yang ada di deskripsi Video saya ini ya Oke sobat Saya rasa cukup Sekian dulu Yang di video kali ini Dan semoga saja Video ini bisa Bermanfaatnya balik kita semua Dan balik kalian disini Jika ada hal-hal Yang ingin kalian tanyakan Silahkan kalian tulis saja Komentar di bawah ini Dan untuk kurang lebihnya disini Saya mohon maaf Dan saya kiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan kita bertemu di video Selanjutnya ya Yeah Yeah sub indo by broth3rmax